Bismillahirrahmanirrahim Dengan membawa petunjuk dan din yang hak Agar dimenangkan terhadap semua din Dan cukuplah Allah sebagai saksi Alhamdulillah wa syukurillah Ala ni'matillah la hawla wa la quataila bila Bapak Ibu, Sahabat Hakka TV, Rahimakumullah Alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan Di tanggal 27 Ramadan Kita berdoa kepada Allah Semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga amalan-amalan sunnah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu, Sahabat Hakka TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Rubba so'imin hadhuhu min siyamihi alju' wal'atosh Yang artinya betapa banyak orang yang melakukan puasa Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya Kecuali alju' wal'atosh Rasa lapar dan haus Hadis riwayat atau broni Bapak Ibu, Sahabat Hakka TV Bagaimana mungkin seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan Tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus tanpa mendapatkan pahala Ini terjadi karena ketika mereka berpuasa Mereka banyak melakukan hal-hal yang sia-sia Apa saja itu? Contohnya yang pertama adalah Mereka menahan mulut mereka dari makan dan minum Tetapi mereka tidak menahan mulut mereka dari berkata dusta Inilah yang mengurangi pahala puasa kita Dan tentu saja semakin banyak kita melakukan dusta Semakin habislah pahala puasa kita Jadi betapa banyak kita yang berpuasa Mulutnya tidak makan dan minum Tetapi mulut berdusta Membicarakan orang lain Bergibah Membicarakan aib orang lain Itu yang pertama Di samping itu Mulut kita berpuasa untuk tidak makan dan minum Tetapi mulut kita tetap membicarakan aib orang lain Sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Malah mengamalkannya Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan Begitu sahabat HKTV Kemudian amalan kedua apa yang membuat pahala puasa kita sia-sia Yaitu berkata laui Atau berkata sesuatu yang tidak ada manfaatnya Contohnya seperti apa? Ya biasa ya Ibu-ibu biasanya banyak yang Wah daripada nganggur Mending kita netangga deh Bersilaturahimnya bagus Tetapi pada saat silaturahim Ya mereka Ngobrol sana sini Yang tidak bermanfaat Yang sia-sia Mungkin bisa jadi yang mereka obrolkan adalah Aib seseorang Atau mungkin pamer harta Ya Atau mungkin tanpa sengaja Dari obrolan itu Kita menyakiti Lawan bicara kita Ya sehingga Apa yang kita bicarakan Akhirnya sia-sia saja Apa yang kita ucapkan Sia-sia saja Jadi Hal kedua Yang membuat puasa kita sia-sia adalah Perkataan yang lagui Perkataan yang sia-sia Yang tidak bermanfaat Tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan Bersilaturahim ke tetangga Kemudian membicarakan aib orang lain Membicarakan sesuatu yang tidak disukai orang lain Atau sekedar tadi pamer harta Pamer jabatan suaminya Pamer prestasi anaknya Wah anak saya begini begitu Wah suami saya begini begitu Itu satu hal yang tidak bermanfaat Kenapa kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk Membaca Quran Kenapa tidak memanfaatkan waktu kita untuk Berzikir Dengan memperbanyak istighfar Astagfirullahaladzim Itu yang Kedua Kemudian Apa yang ketiga Yang membuat puasa kita Hanya mendapatkan Al-juq wal-altosh Lapar dan haus saja Yaitu Perbuatan maksiat Betapa banyak Di bulan Ramadan Kita berpuasa Tapi Kita tetap melakukan maksiat Maksiat apa Apa saja Bisa maksiat mata Maksiat tangan Maksiat pendengaran Maksiat kaki Dan seluruh maksiat-maksiat lainnya Kita menahan lidah kita Menahan mulut kita untuk tidak makan Tapi kita tidak menahan mulut kita Untuk membicarakan orang-orang lain Dan selama bulan Ramadan Kita masih melihat Sesuatu hal yang Seharusnya Tidak boleh Kita lihat Mungkin Sebagian masih ada yang Melihat sesuatu hal yang porno Nonton film porno Na'udzubillah min zalik Itu Benar-benar Sesuatu perbuatan Maksiat Yang bukan saja Tidak mendatangkan Pahala Tapi justru Mendatangkan Dosa bagi kita Dan banyak lagi Maksiat yang masih Tetap dilakukan Selama bulan Ramadan Misalnya Sementara Orang lain Berangkat Tarawih Tapi Sebagian kita Sebagian bapak-bapak Atau mungkin Ibu-ibu juga Para remaja Yang mendatangi Cafe-cafe Mereka Mendatangi Tempat-tempat Yang tidak Bermanfaat Tempat-tempat Maksiat Dugem Dunia gemerlap Dunia malam Yang mereka lakukan Minum-minum Paginya mereka Puasa sampai maghrib Tetapi Ketika mereka Berbuka Setelah itu Mereka menghabiskan Waktu malam Untuk Hal-hal Yang Maksiat Minum-minuman keras Minum alkohol Ya Bahkan mungkin Ada yang fly Mungkin enggak ya Mungkin aja Ya karena mereka Memanfaatkan Waktu yang Waktu Berbukanya Ya untuk Hal-hal Seperti itu Sahabat HKTV Yang dimuliakan Allah Tiga hal ini Berkata Dusta Berkata Sia-sia Dan Berbuat Maksiat Inilah Yang membuat Kita Yang disabdakan Oleh Rasulullah Dalam hadis Rewet Atau Broni tadi Bahwa Puasa kita Hanya Mendapatkan Al-Ju' Wal-Atoj Hanya Mendapatkan Lapar Dan Hauz saja Tanpa Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat HKTV Rahimah Kita berdoa Kepada Allah Semoga Pahala Puasa kita Di bulan Ramadan ini Dan Pahala Sunnah-sunnah kita Yang lain Diterima Diterima Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saja yang bisa saya Sampaikan Yang hak itu Datangnya dari Allah Maka janganlah kita Menjadi orang yang Ragu-ragu Apabila ada yang Salah Itu dari saya Sebagai manusia Yang tidak luput dari Kesalahan Saya mohon ampun Kepada Allah Kurang lebihnya Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh